Itulah kisah tentang Yitzma'el atau Tuhan yang Elohim yang memperhatikan. Dan Yitzma'el ini adalah keturunan babu, keturunan budak yang tingkah lakunya akan seperti keledai liar. Jadi Yitzma'el ini jelas adalah anak Abraham dari babunya Sarai yaitu Hagar. Dan tidak di dalam aturan Yahudi karena Abraham ini ketika dipanggil dari Ur Qasdim, dipanggil oleh Elohim datang ke dalam tanah kanaan untuk dijadikan Bapak bangsa Israel dan Bapak bangsa-bangsa di dunia. Kalau yang sudah menentukan Tuhan, dia jadi orang Yahudi atau bukan? Pasti jadi orang Yahudi. Yang tadinya bukan orang Yahudi, tapi Tuhan jadikan dia sebagai orang Yahudi. Karena dia menjadi Bapak leluhur bangsa Israel dan menjadi Bapak semua orang percaya di dunia. Siapapun dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tidak ada fotonya. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tidak ada patungnya. Lalu bagaimana kalau ada umat yang menyembah Tuhan yang memiliki patung Maka seperti mulutnya Kaha Lirai ini sahabat Dia menghina semua nabi yang ada di dalam kitab suci Tidak peduli kitab sucinya sendiri ataupun di dalam kitab suci Al-Quran Dia mengatakan bahwa nabi Ibrahim itu atau Abram menikahi buddhanya atau menikahi babunya Dan mengatakan bahwa Ismail adalah seperti keledai Katanya begitu itu hinaan yang sangat luar biasa Dan itu menentang kitabnya sendiri Kenapa? Karena di dalam kitabnya siapa yang menghujat nabi Ibrahim atau Abram ini Maka dia akan dibalas oleh Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat Mari kita bacakan ayatnya Di dalam kitab kejadian 12 nomor 3 mengatakan Aku kata Tuhan yang ada di dalam kitab ini Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Nabi Ibrahim maksudnya Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat Jadi siapa yang mengutuk nabi Ibrahim Siapa yang mencaci nabi Ibrahim Itu akan mendapatkan balasan Dibalas oleh Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat Dan itu dibantah Padahal kitab Taurat itu mereka colok Mereka ambil mereka pakai Dan itu tidak diimani sama mereka Betul orang Kristen memang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Bapak dari semua orang yang beriman Kalau mereka itu beriman Mengatakan dirinya beriman terhadap Tuhan Lalu apalagi alasannya Sehingga dia harus menghujat nabi Ibrahim Bapak orang beriman dari seluruh bangsa di dunia ini Coba bayangin Tidak hanya Al-Quran Itu terjadi karena begitu mereka membencinya Membenci Islam Maka sampai nabi Ibrahim pun dicacimaki oleh si leidara ini tadi Orang yang sudah tua Yang insya Allah sebentar lagi umurnya sudah habis gitu Habis kontraknya Ya sahabat Tuhan Villa Dan Alhamdulillah kita umat Islam tidak pernah mengatakan satu ayat pun Satu kalimat pun untuk menghujat nabi Ibrahim Bahkan nabi Ibrahim itu kita kirimkan sholawat lima kali sehari di dalam sholatnya Dan sholawat itu disandingkan setelah sholawat kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Sholawat kepada nabi Muhammad lima kali dalam setiap sholat Dan sholawat kepada nabi Ibrahim itu pun dikirimkan lima kali dalam setiap sholat Luar biasa ini umat Islam Maka siapa yang memberkati nabi Ibrahim Maka Allah akan memberkati juga Orang yang memberkati nabi Ibrahim Siapa lagi? Kalau bukan kita Umat Islam Dan mungkin juga umat Yahudi Tetapi Oten ya Orang oknumnya orang Kristen ini Memang mereka mengaku Kristen Tapi saya sebut saja oknum mereka Karena saya yakin tidak semua orang Kristen itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh si lidara keparat ini tadi sahabat Nah kalau seandainya saya menjawab dengan Al-Quran Tentunya mereka tidak akan percaya Karena mereka juga tidak yakin dengan Al-Quran Tidak percaya dengan Al-Quran Tetapi sebaiknya saya berikan satu video yang bagus untuk menampar mereka Dan ini disampaikan oleh Rabbi Yahudi sendiri tentang siapa nabi Ibrahim Siapa nabi Ismail itu tadi Mari kita simak sahabat Now we're going to go to Genesis 21-13 We're going to see another anti-Semitic attack on Ismail The seat of Ismail You want Masoretic? Read from the Samaritan first And also the son of this And this is strong This made Will I make a And then great It's put in bold Great nation So this is bold Great is bolded Nation Because he is your descendant Now I want you to read it from the Masoretic text Summer And also of the son of the bondwoman Will I make a nation Because he is I seek Hold on now We're going to see the difference here Samaritan says Son of this May And the word great shows up I'm going to read from the Masoretic text slowly So we can see it And also The son of a bondwoman Will I make a nation Because he is thy seed Now bond means purchased There's some type of a transaction It's bonding Seems like a negative Negative thought process There's a note on her Of course we see That's not true Because In order for Hagar to be a wife Of our patriarch Abraham She must follow The halacha The commandments of Hashem And she is called a wife From there We're going to go to Genesis 25 16 One page over Excellent These are the sons of Yishmael And these are the names By their yards And by their castles Twelve chiefs According to their tribes These are the years of the life of Yishmael 137 years And he breathed his last And died And was gathered to his people Twelve tribes Twelve tribes of Yishmael So this Yishmael Back then When they give you a name Is because you continued on Your Genealogy With That Tribe We're going to talk about this Later on But I have a question Could Ishmael's Descendants Become lost In the crusades That's a question I'd like to answer sometime We can talk about this Later And We're going to find out And we'll let you know In Isaiah 60 1 through 7 A prophecy About A prophet Bringing a light Of Hashem To the world This holy prophet Or holy man Would appear In a time of darkness Filling the world And covering the earth He would appear To eliminate The darkness And spread the light Of Hashem And his praises In Isaiah 60 Verse 7 We know Pliny is about Kadar Where its Flocks And tribes Would be gathered Together We go to also Book of Jasher Hayashar Chapter 25 Verse 16 Which is also found In Bereshit Genesis Chapter 25 Verse 13 Also 1 Chronicles 1 29 And it says And Reba Bear unto Ishmael Nabiyoth Kadar And Abdel And so on All the flocks Of Kadar Referring to Tribes Of Ishmael Which may refer To also Mohammed I also Discovered In Isaiah Ishiahu Chapter 60 Verse 7 All the flocks Of Kadar Shall be gathered Together unto thee Rams of Nabiyoth Shall minister Unto thee They shall come up With acceptance Of Hashem's altar And he will glorify The house Of Of his glory When he says And I will glorify The house of my glory It's referring to It could only be Kaaba In Mecca The sacred house For the glory Of Elohim That Avraham Built with Ishmael We also discussed Song of Solomon Chapter 5 Verse 16 Yes The name Mohammed Does show up It does say Mohammedim But the name Mohammed Is very plainly In the text I finish this With Song of Solomon Chapter 1 Verse 5 I am black But calmly O ye daughters Of Jerusalem As the tents Of Kadar As the curtains Of Solomon Of it